Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Isa Fendi hari ini saya mau share bagaimana pemupukan bunga krokod ya teman-teman kan ada yang tanya bagaimana sepil pemupukannya nah sebenarnya untuk pemupukan bunga krokod sendiri itu sangat gampang super super gampang ya pokoknya ya sedangkan untuk pemupukan sendiri juga bebas teman-teman mau pupuk apapun bisa kita pakai dan biasanya kalau saya itu untuk penyuburan itu pakai pupuk kandang aja soalnya kan di tempat saya juga banyak ya kemudian untuk pembungaan saya menggunakan pupuk NPK Mutiara Biru biar nantinya itu perkembangannya itu bisa maksimal nah seperti ini teman-teman jadi pupuknya itu kan ada yang los-losan ditimbang sendiri itu ada harganya lebih murah kemudian ada yang itu ya ada yang merek Pak Tani itu harganya lebih mahal biasanya 20 ke atas kalau yang ini sekitar 18 ke 20an sedangkan untuk cara pemupukannya juga bebas ya teman-teman kalau saya itu biasa ada dua cara untuk yang pertama bisa langsung ditabur-taburkan kayak gitu kemudian yang kedua itu bisa ditaruh di air terlebih dahulu diseduh gitu ya nah ini untuk cara yang ditaburkan jadi cukup ditabur-taburkan ke tanaman krokod tersebut ya seperti ini ya soalnya nanti kan kalau ditabur-taburkan kayak gini kan nanti juga disiram ya jadi tidak masalah sekali misalkan kena batang apakah aman? aman ya untuk kena batang itu aman yang kedua bisa dengan cara diseduh di air terlebih dahulu seperti ini habis itu kita aduk-aduk nah kalau sudah baru kita siramkan cara seperti ini lebih cepat soalnya sudah larut ya dalam air kalau yang cara yang pertama tadi kalau tidak kita siram nanti untuk larutnya dalam tanah itu susah kalau diseduh tadi ya tinggal disiram-siramkan kayak gini aja ke tanaman yang kita pupuk ya ini nanti kita lakukan seminggu atau dua minggu satu kali bebas yang sudah berbunga apakah boleh dipupuk? bebas ya teman-teman soalnya ini nanti berbunganya kan tiap hari ya jadi yang satu berbunga yang satunya kan belum kalau yang ditabur seperti ini habis kita tabur harus kita siram lagi soalnya kalau tidak kita siram nanti meresapnya ke air itu kan ya lama juga ya jadi harus kita siram seperti ini biar nantinya merasuk ke tanaman yang kita pupuk jadi hasilnya nanti bisa lebih maksimal sebenarnya untuk menanam bunga krokod itu sangat mudah ya yang pertama itu harus terkena sinar matahari kalau sinar mataharinya kurang bunganya juga tidak bisa maksimal yang kedua pemupukan dan yang ketiga pengendalian gulma biasanya cepat sekali tumbuh tumbuh rumput ya teman-teman jadi harus kita bersihkan biar nanti perkembangnya juga maksimal nah sebenarnya cukup itu saja ya teman-teman jadi kalau bunga krokodnya tidak mau berbunga dia nanti berarti kurang sinar matahari atau mungkin tidak mau gemuk kurang sinar matahari juga tidak bisa gemuk kurang nutrisi juga tidak bisa gemuk jadi sangat mudah sekali teman-teman dan kalau kita nanamnya di pot terlalu sering disiram nanti bisa menjadi batangnya saja yang panjang bunganya juga kurang maksimal media tanam bebas mau media jadi atau mungkin tanah biasa juga boleh hanya saja untuk tanaman krokod karena umurnya pendek jadi biasanya kalau sudah berbunga full semuanya sudah keluar bunga gitu ya nah itu biasanya harus direplan ulang karena memang masa produktivnya sudah habis untuk mereplan ulang harus dicabut-cabut semuanya ditanam lagi jadi tidak dipotong-potong saja ya teman-teman nah itu tadi sedikit video saya tentang pemupukan bunga krokod semoga bermanfaat ya teman-teman selamat mencoba jangan lupa subscribe, like, share, dan komen sampai ketemu lagi di video selanjutnya see you next bye bye sub indo by broth3rmax